Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dr. Sapi Pagi ini saya akan mereview Bagaimana menyeleksi Hewan kurban ataupun hewan Sapi untuk kurban Atau sapi untuk karkas Kalau kemarin kita mencari yang petina-petina Sekarang kita coba lihat Yang jantan-jantan Bagaimana memilih Sapi jantan untuk kurban Ataupun untuk karkas yang banyak Nah sahabat semuanya Sebagaimana kita tahu Kurban itu Atau karkas itu Merupakan bagian dari sapi Setelah dipotong Dikeluarkan kulitnya Keluarkan dalemannya Potong keempat kaki bawahnya Kepalanya Jadi tinggal rangka Dan daging Itu yang disebut dengan karkas Tentunya kita kalau milih sapi Yang karkasnya bagus Atau dagingnya banyak Yang kita lihat ada Satu Proporsi dagingnya Yang ada seluruh tubuh Yaitu Daging yang ada di Puno Atau di leher Kemudian kita tidak mengendaki sapi Dengan perut yang besar Nah Kemudian di paha belakangnya padat Seperti ini Padat banget Kemudian di bagian Bunggungnya juga penuh Berisi dengan daging Nah kalau kita lihat belakang Paha belakangnya padat Ini Kemudian ini yang kedua Ini panjang Sapinya sangat panjang Yang putih ini Kebetulan Perutnya juga tidak terlalu besar Ideal Kering Kering Pantatnya besar Ini Karkasnya juga cukup banyak Nah Kemudian ini Berikutnya Sebenarnya sapi ini panjang juga Proporsi di belakangnya Tidak terlalu Semok Kemudian di bagian Lehernya juga tidak terlalu Padat Sementara perutnya juga Agak besar Ini Untuk karkas Jadi si perut ini Dikeluarkan Sehingga kita tidak akan membeli sapi Yang memang perutnya besar Walaupun semuanya Serba Mantap Serba semok Tapi kalau perutnya besar itu kita Kita hindari Nah ini Sapi berikutnya Sapi berikutnya ini mantap Kalau kita lihat posturnya Dari kepala Leher itu bagus banget Di lehernya itu kalau kita bisa lihat Di leher Nah mantap sekali Ini Isinya daging semua di leher Proporsinya penuh Kemudian di Punggungnya juga Rata Besar Ini ideal banget Ini ideal banget Kemudian perutnya kecil Sementara memang Paha belakangnya Tidak begitu full Masih kurang full Tapi sudah Lumayan Sapi 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 Sepertinya Kalau kita timbang Karkasnya juga sudah bisa masuk Di atas 51% Nah kemudian kita lihat lainnya Nah ini contoh juga tipikal yang mungkin Kalau kita untuk potongan karkas Mungkin kurang direkomendasikan Karena Sebenarnya ini sudah bagus Di paha belakangnya sudah ngisi penuh Kemudian di lehernya tapi belum begitu padat Tapi kecantungan perutnya agak besar Nah ini yang kita tidak menghentaki sapi-sapi Yang perutnya besar Nah kemudian ini sebelahnya juga hampir mirip Panjang Cuma Di leher juga besar Nah hanya di paha belakangnya yang kurang isi Jadi memang tidak cukup untuk melihat dari paha belakang saja Walaupun kalau nyelek di sapi memang kita lihat paha belakangnya Nah ini adalah rombongan sapi-sapi besar Ini yang tadi yang bagus Recommended Ini kalau kita lihat paha belakangnya Belum begitu full Nah ini yang tadi yang hitam Ini sebenarnya juga bagus Lehernya panjang Lehernya besar Porsi tubuhnya panjang Dan paha belakangnya juga montok Ini yang putih dan yang satunya Ini sangat super Nah beralih ke sapi-sapi Yang sedang sampai semuanya Nah kita lihat ini satu ekor ini Ini jenis sapi madura Yang memang dipelihara oleh peternak asli di madura sana Di sana tidak kenal konsentrat Belum begitu kenal konsentrat Comboran segala macamnya Jadi memang Kalau kita lihat badannya Belum terlalu ngisi Tetapi sebenarnya Sapi ini karkasnya cukup banyak Kalau kita lihat di bagian leher ini sudah cukup mengisi Kemudian perutnya Perut anjing Katanya perut anjing itu Kecil Perutnya kecil Kemudian paha belakangnya Memang begitu penuh Nah tetapi kalau untuk potongan Karkas atau potongan hewan kurban Ini masuk sahabat semuanya Nah ini Kemudian Bisa kita lihat yang sebelahnya Nah sebelahnya ini juga Sapi-sapi madura Posturnya tidak begitu panjang Agak pendek Tapi kita lihat Porsi Dagingnya Cukup banyak Perutnya tidak terlalu Ya perutnya sedang sih Agak besar sedikit Tetapi porsi-porsi Dagingnya ada di kungung Ada di belakang ini Cukup masuk Sahabat semuanya Nah ini contoh-contoh lain Ini sapi madura yang Belum kenal konsentrat Jadi paha belakangnya Belum terlalu ngisi Sahabat semuanya Untuk persiapan lebaran haji Sebaiknya Kita pilih Yang memang Porsi-porsi daging Ada di punggung Ada di leher Ada di paha depan Kemudian ada di paha belakang Itu Banyak Kemudian Jangan dipilih Yang memang perut-perutnya besar Perutnya besar Atau mungkin Karakteristik Sapi-sapi berlemat Bisa-bisa Nah lanjut Ini sapi masih muda Bodinya Memang belum Terbentuk bagus Karena kita lihat Lehernya Juga belum Terlalu ngisi Kemudian Potensi Untuk bisa Menciptakan Karkas yang bagus Ini ada Paha kebelakangnya Sudah mulai ngisi Nah tergantung Nanti bagaimana Ngisi perutnya Kalau perutnya Diisi dengan Pakan yang kualitas Kualitas bagus Perutnya terbentuk Tidak perlu Surat terlalu banyak Tapi pakan-pakan Penguatnya yang banyak Konsentratnya Dan Konsentrat juga tergantung Kualitasnya Kalau konsentratnya Bagu Tapi Rumputnya Dikasih cerami Dan segala macamnya Ini biasanya Hanya turun ke perut Atau mungkin Memberian pakan Konsentrat Comboran Yang sistemnya Basah Ini juga Berisiko Menyebabkan Apa Lemak Perlemakan Pada tubuh Sementara lemak Tidak termasuk Dalam unsur karkas Nah ini sapi-sapi Yang memang Baru Baru proses Mengumumkan Dengan Pakan yang bagus Dengan konsentrat Untuk nanti Kita bentuk Nah seperti ini Sebenarnya Sapi-sapi yang Agak Walaupun pendek Tapi ini cukup Bagus Cuma memang Paha belakangnya Yang belum misi Nah mungkin Hati-hati Dengan sapi-sapi Yang hitam Dengan kulit Yang tebal Itu biasanya Proporsi lemaknya Jauh lebih banyak Sapi-sapi Atau Kalau sapi-sapi induk Sapi-sapi induk Itu pasti Lemaknya Yang akan Dari perlihatan lama Lemaknya cukup banyak Akan kadang sampai Tembus Sapi-sapi Nah ini Kalau kita lihat Dari depan Sapi-sapi Madura Biasanya memang Kalau yang sudah Kenal Pakan tambahan Di bagian Lehernya Sudah ngisi Sahabat semuanya Di bahan Lehernya Sudah ngisi Nah ini juga Bagus Lehernya Sudah penuh Proporsi daging Yang ada di Bunuk Di leher ini Sempurna Itu salah satu Yang kita jadikan Ajuan Untuk memilih Sapi Untuk kurban Ataupun sapi Untuk kita Potong karkas Jadi Jangan tergoda Dengan sapi Yang posturnya Besar Kita harus Lihat pastikan Perutnya Perut Anjing Bahasanya Perut anjing Itu perutnya Kecil Nah ini Satu contoh Yang Excellent Dimana Badannya Bagus Karakteristik Sapi Madura Memang Tidak Terlalu Panjang Tapi kita Lihat Proporsi Daging Di lehernya Sempurna Ini Di paha Belakangnya Juga Mantap Nah itu Paha Belakangnya Mantap Kemudian Di Di punggungnya Juga besar Nih Coba kita Lihat Ayo Kesana Biar Jelas Oke Nah ini Ini kita Lihat Jadi Sempurna Ini Sangat Recommended Perutnya Kecil Perutnya Tidak Tidak Turun Kemudian Tipis Kulitnya Tipis Dagingnya Ada Di Leher Dagingnya Ada Di Punggung Ada Di Paha Depan Kita Lihat Paha Depan Kemudian Ada Di Paha Belakangnya Juga Semok Perutnya Juga Kecil Itu Tidak Ada Proporsi Proporsi Lemak Yang Ada Di Tubuh Nah Kalau Yang Sebelah Ini Ini Juga Sebenarnya Karkasnya Kering Kita Lihat Karkasnya Kering Ada Di Leher Ada Di Punggung Ada Di Paha Depan Menangnya Ini Perutnya Kecil Tapi Paha Belakangnya Tidak Belum Terlalu Mengisi Kalau Satu Satu Lagi Kita Lihat Satu Lagi Kita Lihat Nah Ini Juga Contoh Yang Bagus Contoh Contoh Sapi Yang Karkasnya Juga Bagus Nah Sahabat Semuanya Jadi Seperti Itu Kalau Kita Menyeleksi Sapi Untuk Kurban Ataupun Untuk Potong Karkas Memang Unsur Unsurnya Yang Kita Harus Hitung Kalau Di Pertanakan Rakyat Yang Memang Tidak Menggunakan Sistem Penimbangan Itu Harus Hati-hati Memperkirakan Prediksi Berat Badan Si Sapi Seperti Kemudian Jangan Tertipu Dengan Perut Yang Besar Dengan Jokrok Yang Besar Karena Belum Tentu Itu Isinya Daging Barangkali Isinya Air Barangkali Isinya Rumput Seperti Itu Dan Kita Tidak Mau Membeli Sapi Kita Bayar Perkira 55.000 56.000 Rupiah Perkilo Padahal Isinya Dalamnya Rumput Yang Hanya 500 Rupiah Perkilo Ataupun Malah Air Nah Sebenarnya Sebenarnya Kalau Praktik Pembelian Ternak Pembelian Sapi Untuk Karkas Yang Prinsipnya Saling Menguntungkan Ini Juga Tidak Pemain Curang Pemain Curang Begitu Kita Mau Lihat Sabinya Mau Dilihat Kemudian Disulap Dengan Makan Yang Banyak Minum Yang Banyak Maka Pembeli Atau Pemotong Hanya Akan Ngambil Sekali Saja Besok Sudah Kapok Gak Ambil Lagi Itu Banyak Yang Terjadi Itu Adalah Simbiosis Yang Parasitisme Namanya Satunya Untung Yang Satunya Rugi Besok Gak Berlanjut Tapi Usahakan Simbiosis Mutualisme Yang Satu Mendapatkan Keuntungan Yang Lainnya Juga Akan Mendapatkan Keuntungan Punya Sabi Mendapatkan Keuntungan Yang Jagal Sabi Juga Mendapatkan Keuntungan Memang Yang Fair Adalah Ditimbang Dengan Sistem Timbang Sistem Postur Tubuh Postur Tubuh Bagus Kita Timbang Kita Prediksi Berapa Persen Karkasnya Yang Masuk Seperti Itu Kalau Harga Sekarang Contoh 56.000 Rupiah Per Kilo Hidup Kita Tinggal Kalkikan Tinggal Prediksi Kita Karkasnya Akan Keluar Berapa Persen Dengan Harga Sekarang Mungkin 120 Akan 115 Maka Minimal Akan Keluar 50% Ditambah Mungkin Biaya Operasional Lainnya Yang Kita Jadi Ada Pertanyaan Bagaimana Antara Petina Sama Jantan Masih Bagus Mana Ya Juga Memang Tergantung Memeliharaannya Kalau Sapi Sapi Yang Dipelihara Dengan Manajemen Sama Sama Bagus Jantan Petin Secara Umum Sapi Jantan Bull Paling Baik Sapi Jantan Yang Setir Dari Kastrasi Kemudian Sapi Petina Yang Darah Itu Juga Proporsi Karkasnya Jauh lebih Baik Dibandingkan Yang Indukan Atau Kau Yang Sudah Beranak Berkali-kali Tapi Mungkin Memang Dari Segi Harga Nanti Yang Kita Lihat Tetapi Juga Harus Lihat Barangnya Sapi Sapi Yang Harganya Tidak Bisa Menjustifikasi Sama Sama Pukat 500 Bisa Jadi Yang Bisa Jadi Yang Satu Harganya Lebih Murah Daripada Yang Satunya Karena Yang Satunya Barangasnya Hanya 45% Yang Satunya 52% Contoh Seperti Itu Jadi Sapi Sapi Yang Kualitas Yang Minum Di Harganya Jauh Lebih Baik Walaupun Beratnya Sama Sama Besar Tapi Harganya Bisa Saja Berbeda Bisa Baja Maka Monggo Ditermati Lagi Untuk Biaya Operasional Kita Hitung Apakah Biaya Pemotongan Biaya Lainnya Kita Hitung Bagaimana Karkas Atau Mungkin Pemotongan Sudah cukup Kita Bayar Dengan Faktor Faktor Lain Selain Karkas Jeruan Kemudian Isi Peruk Malah Koli Dan segala Macem Itu Bisa Kita Hitung Sama Semuanya Mungkin Itu Untuk Melengapi Konten Saya Yang Pertama Ternyata Memilih Sapi Dulu Untuk Tangan HF Bermanfaat Ini Versi Dari Saya Pasti Banyak Yang Jago Mudah Mudah Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum